Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya, Sebtian Revius Gerto Di sini, kita akan membahas tentang puisi masalah menara Babil karya Remy Siladu sebagai bagian dari sastra kontemporer Dalam dunia sastra, terdapat istilah sastra kontemporer Sebenarnya, apa sih sastra kontemporer itu? Nah, di sini, saya akan sedikit menjelaskan apa itu sastra kontemporer Sastra kontemporer adalah sastra masa kini Atau bisa juga disebut sebagai sastra sezaman atau sastra dewasa ini Dalam kemus besar bahasa Indonesia atau KBBI Sastra kontemporer adalah sastra yang hidup pada masa kini Atau sastra yang hidup dalam waktu yang sama Bisa juga diartikan sebagai sastra yang berusaha bergerak mendahului zamannya Nah, jadi berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sastra Indonesia kontemporer diartikan sebagai sastra yang hidup di Indonesia pada masa kini Atau sastra yang hidup di Indonesia pada masa mutakhir Atau bisa juga disebut sastra yang hidup di Indonesia pada zaman yang sama Jika berbicara mengenai sastra, orang Aftul rasanya jika tidak melibatkan puisi Nah, dalam puisi juga ada loh puisi kontemporer Sebenarnya, apa sih puisi kontemporer itu? Menurut Naspion, puisi kontemporer tidak hanya terikat kepada tema Tetapi juga terikat kepada struktur fisik puisi Puisi kontemporer adalah puisi yang muncul pada masa kini Yang bentuk dan gayanya tidak mengikuti kaedah-kaedah puisi pada umumnya Puisi Indonesia kontemporer adalah puisi Indonesia yang lahir Di dalam waktu tertentu yang berbentuk dan bergaya Tidak mengikuti kaedah-kaedah puisi lama pada umumnya Istilah puisi Indonesia kontemporer mulai dipopulerkan pada tahun 1970-an Gerakan puisi kontemporer yang melanda dunia Gaungnya terdengar di Indonesia Dan memberi corak terhadap kehidupan puisi Indonesia pula Puisi Indonesia kontemporer di dalam dunia perpuisan Indonesia Dikejutkan oleh Sutarci Kalusul Mbahri Dengan improvisasinya yang menjadi bagian penting dari proses penciptaan puisi-puisi-puisinya Puisi kontemporer memiliki beberapa ciri-ciri Sumardi di dalam makalanya yang berjudul mengintip puisi Indonesia kontemporer Dalam Dewan Kesengdian Jakarta pada tahun 1979 Menegaskan bahwa ciri-ciri puisi kontemporer ada enam Yaitu yang pertama puisi yang sama sekali menolak kata sebagai media ekspresinya Yang kedua puisi yang bertumbuh pada simbol-simbolan kata Dan menampilkan kata seminimal mungkin sebagai intinya Yang ketiga puisi yang bebas memasukkan unsur-unsur bahasa asing atau bahasa daerah Yang keempat puisi yang memakai kata-kata supra Kata-kata konvensional yang dicungkir balikan dan belum dikenal masyarakat umum Yang kelima puisi yang menganggap tipografi secara cermat sebagai bagian dari daya atau alat ekspresinya Yang keenam adalah puisi yang berpijak pada bahasa inkonvensional Tetapi diberi tenaga baru dengan cara menciptakan idiom-idiom baru Puisi kontemporer memiliki beberapa jenis Yang pertama yaitu puisi yang tertiri dari garis dan gambar berupa kubus G4 Yang kedua puisi yang menggunakan simbol-simbol dengan menampilkan atau kalimat seruan yang sedikit Yang ketiga puisi yang bebas memasukkan unsur-unsur bahasa asing dan bahasa daerah Yang keempat puisi yang memakai kata-kata supra Kata-kata konvensional yang dicungkir balikan dan belum dikenal masyarakat umum Yang kelima yaitu puisi yang menggarap tipografi secara cermat Sebagai bagian daya atau alat ekspresi Yang keenam puisi yang berpijak pada bahasa konvensional Tetapi diberi tenaga baru dengan cara menciptakan idiom-idiom baru Yang ketujuh yaitu puisi mbeling atau puisi lagu Puisi ini mengungkapkan hidup sosial kata-kata besar Yang sering menampilkan sikap penulis yang skeptis, pesimis, anarkis, dan individualis Yang kedelapan yaitu puisi yang sangat memperhatikan unsur bunyi Yang kesembilan puisi konkret atau puisi gambar dengan sepatah kata atau kalimat menyertainya Puisi seperti ini biasanya disebut puisi rupa atau puisi seni rupa Nah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Salah satu jenis puisi kontemporer yaitu puisi mbeling Berbicara mengenai puisi mbeling kurang pas rasanya Jika tidak membicarakan salah seorang sastrawan yang bernama Remy Siladu Nah, perlu diketahui Remy Siladu mempunyai nama lengkap Yusbel Anak Perang Immanuel Panda Abdil Tambayong Dia lahir 12 Juli 1943 di Malino, Makassar, Sulawesi Selatan Dari keluarga gereja Christian and Missionary Alliance Remy dikenal sebagai pelopor puisi mbeling Puisi mbeling sendiri adalah bagian gerakan mbeling yang disetuskan Remy Siladu Suatu gerakan yang dimaksudkan untuk mendobrak sikap resim ortibaru yang dianggap feudal dan nafik Benih gerakan ini dimulai disemaikan oleh Remy Siladu pada tahun 1971 Ketika ia memintaskan dramanya yang berjudul Mesiah II di Bandung Namun, waktu itu istilah mbeling belum dikenalkan Istilah itu baru dipopularkan pada tahun 1972 Ketika Remy memintaskan dramanya Genesis II di Bandung Yang hendak didobrak gerakan pusing beling ini adalah pandangan estetika yang menyatakan bahwa Bahasa puisi harus diatur dan dipilih-pilih sesuai dengan stilistika yang bagus Pandangan ini menurut gerakan pusing beling hanya akan menyebabkan kaum muda takut berkreasi secara bebas Bagi gerakan pusing beling, bahasa puisi dapat saja diambil dari ungkapan sehari-hari Bahkan yang dianggap jorok sekalipun Yang penting adalah apakah puisi yang tercipta dapat mengugah kesadaran masyarakat atau tidak Berfaedah bagi masyarakat atau tidak Pendek kata, dalam kamus gerakan pusing beling tidak ada istilah major art atau minor art Nah, ini adalah isi dari puisi masalah narapet bir Ayam di Tanjung Inang berkokot Ayam di Magelang, Keluruh Ayam di Sumedang, Kongkorongok Ayam di Amurung, Bekuku Ayam di Nantim, Kukuyu Ayam di Oksport, Krow Ayam di Cinegen, Kray Ayam di Bon, Rehen Ayam di Kortuba, Kakario Ayam di Montflyer, Candujok Ayamnya sama Kopi Manisya yang salah urus Bandung 1974 Nah, puisi Remi Seladu yang berjudul Masalah Menara Babil Merupakan salah satu bagian atau termasuk dalam puisi kontemporer Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan puisi Masalah Menara Babil Karena Remi Seladu mempunyai ciri-ciri yang serupa dengan ciri-ciri puisi kontemporer Hal itu terlihat dari yang pertama Puisi ini memasukkan usur-usur bahasa asing atau belum banyak dikenal orang Yang kedua, puisi ini menganggap tipografi secara cermat sebagai bagian dari daya atau alat ekspresinya Yang ketiga, puisi ini juga memperhatikan unsur bunyi Yang terakhir, puisi ini termasuk dalam kategori atau ranah puisi meling Puisi ini sangatlah menarik menurut teman saya Hal itu terkait akan kesederhanaan dan keindahan yang tidak dibuat-buat yang dihadirkan oleh sang pengarang Yaitu Remi Seladu Topik atau tema utama yang diangkat sangatlah sederhana Tetapi lihatlah hakikat atau makna eksistensi yang terkandung di dalamnya Pembicarakan permasalahan yang kerap kita temui sehari-hari Yaitu tentang suara ayam yang di berbagai daerah mempunyai variasi pemahaman yang sangat beragam Judulnya, yaitu Masalah Menara Babil Bisa diartikan sebagai permasalahan atau problematika yang lebih tinggi pada umumnya Akan kekeras kepalaan atau kebiasaan manusia yang selalu membantah Di akhir disebutkan kalimat yang menahuk sekali Yaitu ayamnya sama, kuping manusia yang salah urus Dalam puisi tersebut, terdapat semacam sindiret Akan keberagaman yang selalu dianggap sebagai permasalahan yang ada dalam hidup manusia Jika kita pelucuri lebih lanjut, keragaman adalah suatu hal yang sangat indah Manusia kerap kali memasalahkan kesoalan sederhana terkait perbedaan pemahaman atau perspektif Bahkan, hal tersebut dijadikan gelih untuk bahan permusuhan atau pemecah kesatuan Variasi suara ayam yang didengar oleh manusia di berbagai wilayah Tentu dianggap benar oleh setiap manusia itu Berangkat dari hal tersebut, ada satu hal yang perlu digarisbawahi terkait makna atau hakikat puisi ini Yaitu, kebenaran yang relatif Bergantung dengan perspektif dan sudut padang serta engkiris Yang telah dialami oleh setiap manusia itu sendiri Terima kasih telah menonton!